Halo guys, welcome back to my youtube channel, catatan Fawzul, bersama aku penyentas Kalman Sindrom Klik tombol subscribe untuk membantu kegiatan aku mengembangkan channel youtube ini Ini adalah Fawzul di bulan April 2022 Setelah kemarin evaluasi lab, aku konsul ke poli endokrin dan mendapatkan ini Sustanon lagi Ya, ini Sustanon Alhamdulillah udah dapet Sustanon lagi Maaf ya, baru bangun tidur, seolah-olah direkamnya ini pas dini hari Setelah kemarin evaluasi lab hormon testosteron, aku konsul ke poli lagi dan mendapatkan Sustanon ini Tinggal nunggu prosesnya aja ya Oh ya, aku mau update fisik aku seperti apa Tunggu Jadi ini lah Jadi ini lah adalah fisik aku yang sekarang Kelihatan kurus daripada sebelumnya Dan pembesaran payudaranya juga udah Maksudnya udah mengecil Payudaranya gak seperti dulu Membesar, bergelambir gitu Tuh, lihat kan Aku disyukur, Alhamdulillah banyak perubahan yang berarti di tubuh aku Sekarang tinggal menikmati proses yang ada Memang progres Sustanon ini agak lama ya Daripada merek-merek lain Kayak Nebido Seperti itu Karena ini di cover BPJS Oh ya, bagi yang belum mengenal aku Kenalin aku, Fauzul Aku adalah penyintas kalman sindrom Kalman sindrom adalah Gangguan penundaan kematangan seksual Atau gangguan pubertas Yang menyebabkan tidak mengalami pubertas Seperti ereksi Itu Perubahan fisik lainnya Suara dulu belum seberat ini Mungkin bagi kalian Aneh ya Tapi memang gangguan ini benar-benar terjadi Kepada aku Dan beberapa ada kondisi lain juga Yang sama Yang dirasakan oleh penyintas kalman sindrom lainnya Oh ya Dan aku mengalami Seperti kurang sensitif pada penciuman Kan gejala kalman sindrom Selain gangguan perkembangan pubertas Ada gangguan ini Gangguan penghidung Jadi kurang sensitif dalam penciuman Kalian bisa searching aja di google Gejala lain dari kalman sindrom apa Jadi aku konsumsi ini Nasal spray Tinggal dimasukin ke hidung Mau aku praktekin Oke Jadi Tinggal tekan ini Tekan ini Masukin ke hidung Tenggak Tenggak Kepalanya Bismillahirrahmanirrahim Dihirup Udah Tinggal di hidung satunya lagi Ini hidungnya dipencet Jadi gini Kalau pake nasal spray Nggak Tau ini Aku di resep Miki Nanti dulu ya Aku lagi pelihara kucing Nanti aku kasih tau deh Kucing aku gimana Miki Nanti dulu ya Miki ya Jadi bulan April Masuki bulan Ramadan Bulan yang suci bagi Kami Umat muslim Dan Kita menantikan bulan Ramadan Kita menantikan bisa Ada di Ramadan itu Adalah Nikmat yang tidak tertuga Aku bersyukur Saat ini sudah mendapatkan penanganan Yang tepat Kepada dokter Jadi aku Terapi hormon rutin itu bukan keinginan aku Karena ada gangguan medis Yang memungkinkan untuk Terapi hormon rutin Itu Aku juga Ingin berterima kasih Kepada semua dokter Yang pernah menangani aku Terima kasih banyak Jasa dokter Tidak bisa Aku lupakan Semuanya Jasa dokter Dokter-dokter lain Sebelum dokter yang aku Menangani aku saat ini Aku terima kasih Kepada dokter-dokter Yang sebelumnya Menangani aku Karnamu Mungkin aku tidak seperti ini Aku tinggal menikmati proses-proses perubahannya Jangan lupa like dan subscribe channel Catatan Pauzul Jika kalian ingin mendukung aku di Youtube Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya